Ini adalah barang bukti hasil kejahatan yang disita Polisi Polda Jawa Tengah dalam operasi sikat jaran candi 2020. Selama dua minggu, yakni kurun waktu tanggal 5 Juli sampai 25 Juli 2020, operasi sikat jaran yang dilakukan di seluruh wilayah Polda Jawa Tengah berhasil menyita puluhan mobil dan ratusan sepeda motor. Barang buktinya ada mobil, ada motor bagus, ada motor yang tidak bagus, bahkan ada mesin truk yang sudah disembelih untuk kanibalan. Dari seluruh wilayah hukum Polda Jawa Teng, pelaku kejahatan yang ditangkap ada ratusan dengan 323 kasus. Mereka adalah tersangka pelaku tindak pencurian berat seberat masalahnya. Tidak hanya berat, bahkan disertai kekerasan sekeras kehidupannya. Modus operandi mereka macam-macam. Ada yang menggunakan kunci letter T, pecah kaca, menyekap hingga mengancam korban dengan senjata tajam untuk merampas kendaraan bermotor milik korban. Ditreskrimum Polda Jawa Tengkombes Pol Wihastono mengatakan, Tersangka kebanyakan adalah penjahat kambuhan, sehingga polisi menggali lagi laporan-laporan lama untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Tersangka dan berdasarkan 33 untuk pasar yang terhentikan. Tasaran yang pertama ini jelas masalah turan mor saja. Ini masalah turan mor, tapi juga kalau di dalam perjalanan ini ada juga. Ada yang curhat pemulakan senti. Sehingga itu kemudian kita masukkan kepada operasi jalan. Intinya adalah pencurian dan kekerasan. Kalau siap hari itu rata-rata berarti ada berapa kejahatan pada laporan itu? Kalau di rata-rata selama 20 hari dari itu berdapatkan 323 kasus, ya 15-an kasus. Pak, itu laporannya lebih sedikit buat yang tersangka yang terungkap itu kaitan-kaitannya atau gimana? Jadi begini, ada satu tersangka itu melakukan operasi di lima titik di sana. Yang biasanya kambuhan. Nah, itu kemudian LPRP yang lama, ya sudah kita ditaparkan di masyarakat, kita gali. Dan mereka ngaku, jadi ini dicotokkan, kalau TKP adalah benar. Setelah gelar kasus, tersangka masuk ruang tahanan lagi. Usai gelar kasus tersebut, Polda Jateng menyerahkan satu unit sepeda motor milik warga Demak yang menjadi korban pencurian. Oh, nimprot, saya nimprot. Nimprot di bawah merah di sawah. Terus, habis itu? Habis itu kok saya, biasanya kan 3 tanki. Mulai satu tanki sudah hilang. Motornya sudah hilang? Ya, sudah tidak ada. Saya tengok itu tidak ada. Dia di Sumatera Wun, kali Bapak. Motornya apa, Pak? Motornya di sana. Apa? Beruntung, Bapak ini motor yang pernah dicuri ketemu. Ia senang, polisi senang, semua senang. Terus, buat Anda yang pernah kehilangan motor dan doanya dikabulkan karena motornya ditemukan polisi, silakan mengurus dengan membawa bukti kepemilikan. Terima kasih telah menonton.